Intro Selamat datang di podcast orang kita Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan Umat Katolik Nusa Tenggara Timur Bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita Hari Jumat kemarin, 21 Juni 2024 Secara resmi, dari Gereja Rokudus Labuan Bajo Uskup Ruteng, Monsinyur Siprianus Hormat Mengumumkan secara resmi kepada umat Katolik se-Indonesia Bahwa Fatikan Sri Paus Franciscus telah resmi membentuk sebuah keuskupan baru di tanah air Keuskupan Labuan Bajo Dan pada kesempatan itu, Monsinyur Siprianus Hormat juga menyampaikan Bahwa uskup yang dipilih untuk pertama kalinya memimpin keuskupan Labuan Bajo Adalah seorang pastor yang lebih dari 20-an tahun mengabdikan diri di keuskupan Ruteng Dan saat ini beliau menjabat sebagai rektor Universitas Katolik Santo Paulus di Ruteng Dalam satu tahun terakhir ini Pastor yang mendapatkan rahmat luar biasa Rahmat apostikal Ditunjuk menjadi uskup pertama Labuan Bajo Adalah pastor dokter Maximus Regus PR Kepada yang mulia uskup Ruteng Melalui surat ini Dengan sukacita Saya meminta Anda Untuk mengumumkan kepada gereja terkasih di Ruteng Bahwa Bapak suci kita Paus Franciscus Telah mendirikan keuskupan baru Labuan Bajo Dan secara bersamaan telah mengangkat Telah mengangkat Romo Maximus Regus Yang saat ini menjabat sebagai rektor Unika Santo Paulus di Ruteng Sebagai uskup pertama Labuan Bajo Kabar gembira ini telah diterbitkan persisnya Pada saat ini di Roma Dan juga di seluruh dunia Sambil menyampaikan dua keputusan kepausan ini Saya bergembira bersama Anda Bersama semua imam Biarawan dan biarawati Dan umat beriman dari gereja Ruteng Yang terhormat ini Yang telah menjadi ibu Karena telah melahirkan gereja lokal yang baru Saya mengundang Anda Untuk mendoakan uskup terpilih Demi keberhasilan pelayanan episkopalnya Dan untuk seluruh kawanan domba Labuan Bajo Yang akan dipercayakan kepada perlindungannya Mohon terimalah yang mulia Salam kasih persaudaran saya Salam damai dalam Kristus Kepada yang mulia kami minta untuk maju Maso Maso Terima kasih telah menonton! 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 Para Romo, Pater, Rudar, Suster, Bapak Ibu, umat beriman yang terkasih, Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kejutan Bapak Uskup tidak beritahu sebelumnya bahwa saya harus bicara. Baik, dari hati yang paling dalam, saya mengucap terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup, para Romo, para Suster, Pater, Bruder, Frater, Bapak Mama sekalian yang telah hadir pada sore hari ini di tempat ini untuk bersama-sama menyambut berita sukacita bagi kita sekalian Kuskupan Ruteng dan Kuskupan Labuan Pajo. Semoga Tuhan dan Tristimewa Bunda Maria kepada siapa kita telah menyerahkan Labuan Pajo ini di bawah kakinya senantiasa mendoakan setiap kita, keluarga-keluarga, komunitas, dan dua kuskupan kita. Dari hati yang paling dalam, saya mohon doa dan dukungan kita sekalian karena saya adalah seorang yang penuh kekurangan, saya pendosa, saya mohon doa kalian semua. Terima kasih, selamat sore. Sebelum kita diberkati, Pertama, kami sampaikan provisiat dan selamat datang kepada Bapak Uskup Monsenior Maximus Sergus di Kepikapan Labuan Pajo. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang telah berkumpul di ruangan di aula tadi sesuai pengumuman di sana, kembali ke sana. Dan kepada seluruh umat yang telah hadir dalam Misa menjelang pengumuman Uskup Labuan Pajo ini, kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya dan semuanya kepada Kor Laudate yang telah memeriakan Misa pengumuman ini dengan Kor yang indah dan menyenangkan. Sekali lagi, terima kasih untuk semua. Dan mari kita mohon berkat Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudara sekalian akhirnya kegembiraan kita sudah terjawab. Tidak ada lagi teka-teki yang berseliberan. Inilah Uskup kita, Uskup Labuan Pajo. Baik, sebagai Uskup saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua kehadiran, kekurian, kegembiraan. Tentu dibalik itu diharapkan doa-doanya untuk Bapak Uskup kita yang baru. Mari kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita sekalian. Tuhan bersama-Mu Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Saudara-saudaraku, pergilah. Misa telah selesai. Para imam foto bersama depan-Mu dengan Bapak Uskup yang baru. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Selamat dan profisiat kepada Pastor Dr. Maximus Regus PR. Ia dikenal sebagai Pastor Pendidik Pengajar dan sebagai imam yang luar biasa dikenal sebagai pengkotbah orator yang hebat di Keuskupan Ruteng. Beliau adalah seorang dokter dari nanti kami akan cek lagi apakah dari Belgia menjadi jelas dari Eropa. Dokter S2 bidang Sosiologi dari sebuah kampus terkenal di Indonesia yakni S2 Sosiologi dari Universitas Indonesia dan tentu saja S1 Filsafat Iarai di STFK Leda Lero di Kabupaten Sika. Seminarinya adalah Seminari Santopius XII Kisol jika tidak keliru ya nanti kita akan cek lagi dan sekian tahun menjadi pengajar pendidik pada Universitas Katolik Santopoulos di Ruteng. Untuk kita ketahui Unika Santopoulos sebelumnya adalah STKIP Ruteng yang dalam beberapa tahun terakhir ini berubah bentuk meluas tidak hanya sekedar mendidik menjadi para katekis tapi kemudian kampus tersebut naik kelas menjadi Universitas Katolik Santopoulos. Tidak hanya FKIP atau Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan tapi juga Ilmu Kesehatan dan dua fakultas lainnya di bidang sosial. Kita sudah sampaikan dalam episode 184 betapa bahwa Gereja Rokudus Labuan Bajo telah disiapkan sebagai Gereja Katedral Keuskupan Labuan Bajo. Banyak yang komentar Gerejanya kok sangat sederhana Kok gerejanya tidak seperti Gereja Katedral pada umumnya Tapi Eits, tunggu dulu Pada waktunya kita tentu saja berharap Labuan Bajo sebagai keuskupan baru akan berbenah diri akan menyiapkan semuanya dari baru, dari awal untuk membentuk sebuah keuskupan baru Keuskupan yang ke-38 di Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini sebelum Labuan Bajo berdiri sebagai keuskupan baru kita telah memiliki 37 keuskupan Dari 37 itu ada 10 keuskupan agung dan 27 keuskupan supragan Dengan terbentuknya keuskupan baru maka saat ini ada 10 keuskupan agung dan 28 keuskupan supragan Sebagai keuskupan supragan Keuskupan Labuan Bajo berada dalam Provinsi Gerejani Ende dimana dengan ketuanya atau dengan pemimpinnya Uskup Agung Ende Keuskupan Agung Ende membawai beberapa keuskupan supragan yakni keuskupan dan pasar keuskupan Larantuka keuskupan Ruteng keuskupan Maumere dan yang terbaru keuskupan Labuan Bajo Sementara di Nusa Tenggara Timur selain Provinsi Gerejani Ende juga ada Provinsi Gerejani Kupang dengan keuskupan agungnya di Kupang keuskupan agung Kupang membawai sejumlah keuskupan supragan keuskupan Veta Bula di Sumba dan keuskupan Atambua yang membawai wilayah Kabupaten Belu Kabupaten Timur Tengah Utara Kabupaten Malaka sedangkan keuskupan agung Kupang membawai Kota Kupang Kabupaten Kupang Saburai Juwa Rote dan termasuk Kabupaten Alor jadi Nusa Tenggara Timur pantas berbangga hati dari 38 keuskupan di Tanah Air 8-nya ada di Nusa Tenggara Timur coba kita sebut kita ulang lagi keuskupan agung Kupang yang pertama yang kedua keuskupan Atambua ketiga keuskupan Veta Bula yang keempat keuskupan agung Ende keuskupan Larantuka keuskupan Ruteng keuskupan Maumere dan kedelapan keuskupan Labuan Bajo luar biasa umat katolik di Nusa Tenggara Timur tumbuh pesat kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini kita masyarakat Flubamora justru mengirimkan panggilan imamat para biarawan-biarawati ke seluruh penjuru dunia imam-imam SVD para suster baik dari ordo-ordo seperti CIE PRR ordo CSV dan ordo-ordo lainnya selantiasa mengirimkan para suster para biarawati ke seluruh pelosok dunia untuk menjalankan misinya jadi dulu di tahun 1900 kita menerima misionaris dari Eropa datang ke kawasan Larantuka Maumere Ende Bajawa hingga Manggarai sekarang kita payback kita membayar kembali cinta kasih yang telah diberikan oleh para misionaris dari Eropa dengan mengirimkan imam-imam terbaik mengirimkan suster-suster terbaik kita ke negara-negara Eropa ke negara Afrika ke Amerika Latin ke Brazil ke Argentina ke Kolombia dan lain-lain kita telah menjadi kekuatan katolik global itulah mengapa kita pantas mendorong kehadiran Sri Paus Franciscus pada tanggal 3 sampai 6 September 2024 nanti tidak hanya berhenti di Jakarta kita dorong untuk juga datang ke Flobamura apakah di Kota Maumere apakah di Larantuka di Ende atau bahkan di Labuan Bajo untuk disinggahi oleh Sri Paus dan memberikan memimpin Misa Kudus Agung bagi umat katolik Senusa Tenggara Timur malam tadi ada semacam FGD yang digagas oleh Bona Beding yang dimoderatori oleh Dr. Ignatius Irianto yang dihadiri oleh PJ Bupati Sika Alvin Parera kemudian dihadiri oleh Sekretaris Keuskupan Maumere dan sejumlah tokoh katolik diaspora NTT di Jakarta yang menggelar semacam diskusi melalui Zoom yang untuk menyampaikan pandangan catatan agar Fatikan memberikan perhatian khusus kepada Flobamura kepada NTT yang telah memproduksi sejumlah banyak imam sejumlah banyak biarawati untuk dikirimkan ke seantero dunia kita berharap Bapak Paus dengan segala keterbatasan kesehatannya sudi berkenan mampir ke Flobamura di hari-hari kunjungannya ke tanah air untuk melihat langsung perkembangan iman umat di Keuskupan Agung Kupang di Keuskupan Vetebula di Keuskupan Atambua Keuskupan Agung Ende Keuskupan Larantuka Keuskupan Maumere Keuskupan Ruteng dan Keuskupan Baru Labuan Bajo kegembiraan kita juga Skup Agung Ende yang baru Monsignor Paulus Budi Kleden SVD beliau adalah Superior General Kongregasi Serikat Sabda Allah SVD hari-hari ini beliau sedang memimpin Sidang General di Roma untuk memilih Superior General baru kita berharap SVD mendapatkan Superior yang baru pengganti Monsignor Paul Budi Kleden meskipun mungkin bukan dari Indonesia atau bukan dari Flores kiranya tetap memberikan perhatian serius bagi misi bagi perkembangan gereja bagi perjalanan SVD di bumi Nusantara khususnya di Nusantara Negara Timur demikian podcast orang kita untuk menyambut kehadiran Bapak Uskup Labuan Bajo kita yang pertama Dr. Pastor Maximus Regus Bapak Uskup profisiat dan selamat melayani umat Keuskupan Labuan Bajo Salam Manis untuk Labuan Bajo tercinta untuk Flubamura tercinta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati